Terima kasih telah menonton! 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 ke tujuan cepet nafas bau masuk kepleset ternyata waktu itu tuh kalau nggak salah kan di panggung kita kan ada yang dipasangin itu kan yang bro 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 ternyata ada oli apa minyaknya yaitu ke samping itu jadi nggak sengaja jadi licin jadi memang pure karena panggung bukannya karena rebutan tempat gitu dikasih waktu 5-10 detik makanya kita double jadi kalau aku teater yang pajama drive itu itu baju itu kita jadi cara untuk ganti selanjutnya itu cuma intro lagu yang cuma 5-10 detik kita harus siap bahkan katanya awal manggung tuh kalian beratnya bisa 80 beres manggung 50 kilo ya tapi banyak member udah susah gemuk juga sih karena capek kan kegiatannya banyak ya banyak banget itu berarti latihannya cukup ini ya cukup pencang juga ya maksudnya kalian bisa latihan ganti baju dalam waktu 5-10 detik selama kita jr latihan pakai kostum itu dicoba kalau harus beneran dicoba semua jadi ketika show udah terlatih itu biasanya nanti masuknya direk biasanya salah apa kancing yang susah atau tiba-tiba Oh apa sih kancing slating yang nyambut biasanya udah disiapin juga pelan-pelan masuknya pas rev aja ya 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 masuknya dari orang FOH dia udah kodein udah bisa masuk nih karena koreonya lagi nyebar jadi dia masuk tiba-tiba gitu tiba-tiba udah ada lagi mana kadang-kadang sepatunya juga tinggi-tinggi ya ya oh gitu eh memang pada waktu itu juga kita cerita sama si Marcel dia tuh anaknya Wota banget ya iya sih Marcel ngar traits ngumpulin kartu-karternya kenal kemarin tuh mas aku bersih-bersih kamar ketawa ada kotaknya lo kotak apa ya ini pas dibuka fotopatnya Apakah bikin ini 창 er yang jepang ya itu seniornya yang paling tuanya yang paling tuanya pusatnya jadi kalau disini lagu JKT ada yang temanya di pantai di laut karena bajunya kan emang seksi tapi enggak seksi tuh kalau di Jepang itu pakai bikini bajunya sampai tiket pertama kali dia nonton 2012 di teater di teater ada tiketnya masih rapi banget gitu itu box itu tuh siapa ininya Sony Sony pernah ketemu sebelum ini nggak maksudnya waktu dia sebelum pdk-pdk-nya sebelum waktu dia masih jadi bubur berubah sekarang lebih gondrong aja kayak irisan ketemu-ketemu sebenarnya ketemu pernah cerita pernah ketemu aku ngeliatnya ganteng dulu ganteng bener ganteng semua sih manis sekali dia mau manis dia mau baik-baik ya baik-baik deh setuju gue baik-baik yang ini banget ya ini posalah dia sopan ya oh gitu Marcel sosok yang seperti apa kalau di rumah iya kadang-kadang kita juga mikir karena Marcel itu kan mungkin secara usia kan nggak jauh lah dia kan masih di bawah kita gitu dia 26 27 dan secara pemikiran juga kita nggak tahu ya selama ini dia sebagai suami kayak apa ya sisi lainnya dari Marcel gitu loh dia kalau di rumah ya seperti laki-laki pada umumnya aja maksudnya pakai kos hutang pakai sarung gitu iya maksudnya kan kayak kalau yang kita lihat kan biasanya kalau di TV atau apa tuh dia yang happy terus yang ini ya apa namanya banyak ngomong gitu ya iya iya nggak mau terlihat sedih gitu tapi kalau di rumah mah bete-nya ada kelihatan maksudnya terus kayak capeknya kelihatan gitu jadi ya kayak laki-laki pada umumnya tapi dia ke anaknya gimana ke siapa namanya ke Archie Archie anak kalian dong bilangnya jangan anaknya anaknya Cesen dan juga Marcel iya ke dia ke anaknya gimana ke anak gimana dia kalau pulang kerja gendong ganti baju terus kayak bisa dia udah bisa tuh gitu gitu tuh bisa meskipun kaku-kaku kan tapi dia usaha dia usaha ganti popok dia belum berani aku yang lebih lu ntar aja ntar aja karena aku lihat gendongnya dia aja panik apalagi dia gantiin aku ngeri tiba-tiba tiba-tiba jadi atlet karate kanan-kiri gitu buat elap-elap gitu kan jadi bisa berubah aku aja jujur sebulan dua bulan belum menanggikan anakku aku tuh bakal izinin dia nanti ketika udah empasi kali ya udah SMA SMA mau kejauhan SMA justru harusnya di darang udah udah masih dicebukin mah kayak kacau banget ini orang rebel bener ini bocah rebel bener kamu tuh mau dibikin apa sih sama kami lah sebenernya taruh tas di kepala kenapa jam segini udah pulang ada apa kan aku habis audisi nah audisi 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 mas tersep dibilang iya terus gimana audisinya belum tadi kadangnya udah kata bisa audisi sekarang belum tadi gimana yang bener nih abis audisi apa enggak belum ya berarti belum belum audisi terus karena aku males nungguinnya kalau nunggunya nanti kalau udah nggak males aku balik lagi ya berarti ngantri lagi kalau masih akan itu jadinya ngantrinya ulang kalau kayak begitu jadi susah ribet sendiri jadinya iya kekuali kalau kayak di bank bisa naruh sendal dong nantrinya lu jadi duduk emang gb harus tau korsepnya ngantri aku males juga aku dimarin ibu-ibu gara-gara aku nangisin anaknya nangisin anaknya nangisin anaknya nangisin anaknya gimana karena ada anak nih anak cewek kan suka boneka terus aku kasih boneka terus dia malah nangis lah kok bisa nangis iya anaknya cowok apa cewek cewek anak cewek biasanya seneng biasanya mamah kalau boneka enggak emangnya kamu dikasih boneka apa sih mungkin gak terbiasa kali iya kali boneka pocong boneka pocong boneka pocong siapa si anak mana yang seneng dikasih boneka pocong anak aku laki juga sawon gak usah anak kecil Anwar BAB juga takut dikasih boneka anwar BAB yang udah tua yang udah gede yang udah gede nih kan band juga nangis nih weh apa lah ini loh begitu dia ngamuk dia weh kampang lagi ngapain Gaby 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 dateng teman2 bawa boneka ini buat apa siapa yang ajarin audisi kan mau audisi ngapain nenteh boneka pocong eh tapi kak Chason anaknya kayak punya trauma gitu gak sih ada ada kayak gini sesuatu nangis iya kayak Archie liatin yang jerapah hah jerapah bukan si Chasonnya apa anaknya 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 kan berapa bulan baru iya tiga bulan empat bulan bayi bisa trauma juga takut mungkin apa jerapa belum trauma takut kali ya jadi kan katanya kan udah harus persiapan beli adanya model itu doang katanya ya baik pasti cukup lagi enak cowok laku kemakan lah omongan mbak-mbak ini saya beli pas aku nyampe Hai Hai gitu nih dia mau ambil aja nggak mau dia ambil mungkin belum tahu masih bingung ya ini apa ya ada gitunya ini gara-gara dia juga iseng nih jair jerapa di sini dia gini-gini udah bisa nepis-nepis nangis kan anak kecil kalau nangis suka dikasih kokomelon aku juga gitu biasanya setelin film acara gitu aku kasih kokomelon tadi aku bisa nangis apa sih apa ini ngapain bahwa ini Oh bener-bener melonnya ini apa ini kokomelon maksudnya ada kokomelon terus anak-anak nangis kokasih ini kokomelon ini kokomelon makin sawon ya makin sawon lah anaknya kalau gitu nangis dikasih pocong-pocongan biar ngediemin kamu bawa vampir itu kan orang lagi jual kabel USB kenapa dibawa ke sini berarti kamu kemana-mana bawa orang kamu kemana-mana bawa manusia orang ya bawa orang ya bener daripada dipaksain lulus tiga tahun gitu sama SMA kamu ini ya tes tentara ya tes kuat deh kamu udah mending nih kamu ada mau tanya nggak ke Cesen nih mumpung ada ke Cesen Cesen tuh nikah berarti sudah menjadi seorang ibu udah menikah iya aku tahu katanya Kak Cesen tuh nggak suka kalau Kak Marcel di jelek-jelekin kalau keluarga orang yang tersaing di jelek-jelekin marah nggak begini-gini iya juga ya iyalah mana ada yang senang di jelek-jelekin apalagi suami sendiri tapi kalau misalkan kayak di acara gitu kan suka tuh di becandain gitu oh kalau itu nggak apa-apa lah kan aku udah tahu dari Kak Kiki Rostin namanya jadi nggak apa-apa tapi tapi kalau yang pernah pernah sakit hati gara-gara apa yang paling parah apa sih Oh suka dikata kayak buruk rupa kayak gitu-gitu orang-orang emang kalau misalnya konsepnya lagi main bercanda gitu ya nggak apa-apa misalnya ya ini kan tiba-tiba komen kan kayak kalau bikin konten berdua tiba-tiba eh ngapain sih si buruk rupa diajak kayak gitu loh maksudnya suaminya nggak apa-apa iya nek mulutnya suka sering emang sering begitu sih kayak terus yang sebenarnya jadi korban tuh ceweknya ya kadang tuh kayak sering dibilang cewek matre karena cowoknya humorit segala macam gitu tuh itu sih tapi emang tapi emang ya agak dilema karena kita kan si Marcel Cesen kan publik figur ya iya cuman makanya kita harus ini Cesen hati-hati mengelola emosi deh ya bener-bener ya karena hal-hal yang buruk tuh jangan diterima kontrol-kontrol deh diri itu itu aja udah sama kayak si Indah tuh orang yang cukup gampang baper si Kia juga lumayan kia tuh bukan gampang baper karena dia tidak tidak apa ya bilangnya tidak tidak pernah bersentuhan sama hal-hal begitu tuh jadi kalau digituin tuh baper kepikiran Indah tuh cukup kepikiran terus kadang suka di apa namanya di respon kayak di DM atau dibalesin gitu kata gue kan yaudahlah nggak usah gitu makanya kadang si Indah tuh sebenarnya pengen nyoba gitu kayak entertain gitu maksudnya ya 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 pengen berkonten tapi gue selalu nahan jangan deh ntar dulu deh takutnya mentalnya itu siap-siap karena nggak gampang gitu nanya lagi nggak ke KC Sen ini tadi udah ditanya belum sih apa men yang paling nyakitin yang paling nyakitin Oh buat aku paling mungkin karena aku waktu itu habis lahirannya akan masa juga nonton saya kan belum lama setelah lahiran kan Oh iya ya ya karena aku sempat kena baby blues tuh sebulan nangis-nangis terus asli-asli ya moodnya bahaya itu terus dapatlah komen kayak gini kan pas lahir anaknya ganteng banget ya si Archika juga mancung banget putih bersih akhirnya pada ngepercayakan itu anak Marsa terus ada yang komen yang nyakitin karena gini apapnya gue agak potong Archi putih bersih terus terus mancung perbandingannya Marsel ya memang berdebu banget putihnya terlalu ngejomplang kayak ini bersih GB gitu sama Marsel kan jadi ini anak sih apa sih gitu kopi susu gitu kan nah sebenarnya komen yang nyakitinnya karena gini ini apalagi Marsel cuman tanggung jawab si ceweknya doang nih hamil sama yang lain kayak gitu Oh ada yang omongin begitu Oh kok aneh ya kalau pikirnya ya guys hati-hati guys mulutnya ini ibu lo lagi baru ngelahiran baru perjuangan kalian mulutnya gitu-gitu mending ini deh di kolom yang komennya dibatiin aja deh mending Cesen ya sekarang aneh banget tau masih ada yang komen banyak lah yang suka komen kayak komedian kok baperan iya iya emang komedian apa emang komedian jerapah lebih gimana bisa baper ya komedian punya sisi lain manusia biasa juga kayak Marsel tuh nangis juga di rumah terus Marsel juga Boker minta ditemenin Cesen itu gimana sih Cesen maksudnya ini keluarga apa sih kok adalah suaminya Boker istrinya nemenin tuh nemenin mah jalan gitu makan tapi menurut dia healingnya dia tuh kayak gitu aneh enggak sih ya kan aneh kan ya dia yang belum nikah aja aneh ini apa yang terjadi nih Cesen terus audisi bawa pocong kan sebenarnya momen di saat itu di toko tuh bener-bener yang lebih dari kita biasa di beneran ya maksudnya berakhir adep-adepan adep-adepan jadi ini dia WS aku duduk disitu dia pegangan tangan pegangan tangan aku saya kalau kalau dianggarkan dia berhenti dulu uh udah keluar ngelajut ngomong lagi gitu ini keluarga kita mau masuk sekolah sekolah pt-pet apa yang terjadi awal mulanya apa kenapa Boker ditemenin takut awalnya waktu itu awal mulanya akhirnya kita tuh dibalikan kan akhirnya sama Villa yang ternyata kamar mandinya atasnya terbuka ada akan penakutkan aku datang monyet ya aku bilangnya aku temenin aku aku tungguin depan pintu karena dia udah kebelet banget kan nggak mau kamu harus masuk ya udah masuk lah kayaknya kayak itu modus deh modus modus bisa kalau maupun modus di betap tapi beneran habis kayak gitu keluar luar kamar mandi itu kita kayak happy akhirnya kita ngeluarin onek-onek masing-masing kayak gitu kalau itu lama banget sebenarnya proses enggak enggak lama tapi yang lama tuh ngobrolnya kering-kering pinggirannya kalau nggak kena air yang harus disemprot tapi kan emang kebiasaan suami tapi kamu enggak enggak maksudnya enggak kayak apa sih ini risih gitu apa hal gitu kayak ngeliat gitu bau gitu enggak sih karena aku lebih fokus ke ceritanya dia eh lagi ini ya lagi sibuk katanya ada project sama melaut 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 apa itu organisasi melaut melaut itu dibawah naungan kementerian perhubungan Oke jadi kita tugasnya disitu sebagai bukan influencer juga sih anak muda yang apa ya bukan mempromosikan juga sih memperkenalkan apapun yang ada di laut pelabuhannya baru terus kayak selama ini kan pasti kalian tanya cuman ya udah kalau naik kapal-kapal yang kirim barang atau kapal penumpang itu doang tapi ternyata kapal tuh banyak macem-macemnya nah itu berarti Cesen itu bekerja sama diajak sama dinas perhubungan untuk mengenalkan hal-hal yang ada di laut ya berhubungan dengan laut transportasi laut SDP gitu-gitu ya SDP kan ya lalu ini SDP itu kapal laut biasanya oh gitu ya feri-feri-feri kapal-kapal laut oh iya kan setaunya pasti cuman feri doang tapi ternyata kayak kapal selom kapal tank gitu-gitu kan enggak tahu kan banyak pernah naik kapal selom takut aku aku fobia tapi kalau makan enggak takut dimakan ikan Bandung nggak takut dimakan ikan Bandung ikan bandung ikan bandung mah dimakan iya masalahnya kecil banget ikan bandung kan ini Cesen melaut terus dimakan ikan berarti Cesen apapun kedepannya eh sehat ya untuk Arci ya sekarang udah gembul berapa tahun dia baru-baru mau 4 bulan bukan saya nanya bapaknya 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 berapa tahun kita lupa sih suaminya tuh ya Widya katanya sahabat terbaik Widyan Widyan apa gitu ya Widyan toh Widyan toh iya ya salah sama masih Widya itu ya sama Arci juga sehat-sehat juga kalau mau sesuatu mau jalanin jalan-jalan kalau misalkan apa-apa Marcel apa-apa ya bilangin ke kita ya iya biar kita ini kita infoin biar kita kasih tahu pelajaran kita semoga bapak yang sudah berpengalaman iya selalu kalau Marcel nyakitin Cesen bilang mau diapain tuh apa mau diapain kita telepon mas Gilang terima kasih banyak makasih ya adik ya iya bilang sama ini kan kasih kita punya rumah ini Sampai ketemu lagi di geger JG Rike Girl Makasih banget Terima kasih Terima kasih.